Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo semuanya, saya Yolanda dari Mahathiku Katikong Persebuah Anak. Kali ini saya akan membahas aplikasi yang dapat membantu membuat kejadian atau referensi sobat sebuah karyaturi. Aplikasi ini sangat membantu kalian sebenarnya baik dalam proses mengerjakan tugas berupa makalah, artikel karya tugas ininya, atau seperti ini, stesis, atau lainnya. Oke, nama aplikasi yang akan kita gunakan saat ini adalah Mendeley. Kenapa sih yang Mendeley? Apakah kalian Mendeley Mendeley? Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat bahwa Mendeley membutuhkan kalian untuk mendapatkan sumber referensi dengan mudah dan membuat citasi dengan mudah. Sumbang Mendeley ini akan dimuntungkan bagi kalian yang mudah yang sedang mencari referensi juga akan membantu untuk menekatkan hal ini tersebut. Dengan aplikasi Mendeley, membantu para peneliti seperti pekerja, akademi, dan lain-lain untuk melakukan citasi dan mengelola referensi dengan mudah dengan hanya sekali klik. Selain itu, Mendeley juga memiliki fitur-fitur yang dapat mendukung penelitian. Mendeley memiliki fungsi utama untuk mengelola daftar referensi untuk penulisan, mengatur kutipan ke dalam format tertentu, dan sebagai alat pencarian yang dapat mendownload referensi. Selain memiliki fungsi utama sebagai manajemen artikel dan referensi ilmiah, aplikasi Mendeley juga dapat berfungsi untuk kolaborasi membuat grup penelitian dan statistik. Perangkat lunak Mendeley ini tersedia dalam dua versi, versi desktop dan versi web. Mendeley desktop merupakan aplikasi Mendeley yang diinstal pada desktop, seperti sistem operasi Windows ataupun MacOS, yang berfungsi untuk mengelola citasi dan referensi pada menu script dan dapat bekerja secara offline dan penyimpanan data pada hard disk. Mendeley web merupakan platform Mendeley berbasis webserver. Mendeley web memungkinkan kita untuk mengedit profile, mengelola referensi yang telah kita koleksi, dan membagikannya dengan kolega melalui Mendeley group. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara instalasi menggunakan sistem operasi Windows. Selamat menyaksikan! Oke, kita masuk ke tahap pertama. Yang pertama, lakukan yaitu dengan cara mendownload dan lakukan instalasi Mendeley desktop di www.mendeley.com atau bisa melalui mesin pencarian Google dengan ketik Mendeley desktop. Pilih yang pertama. Seperti ini tampilannya. Kalian tinggal klik download Mendeley desktop for Windows. Jika sudah selesai mendownload aplikasi Mendeley desktop, selanjutnya kita langsung klik open untuk menginstall aplikasi Mendeley desktop dengan cara klik kanan dan klikkan as administrator untuk menjalankan instalasi Mendeley desktop. Kemudian klik next untuk melanjutkan. untuk license agreement kalian klik I agree. Selanjutnya pilih lokasi untuk penyimpanan, klik next. Selanjutnya namanya Mendeley desktop dan kalian klik install untuk menginstall aplikasi Mendeley desktop pada perangkat Anda. Tunggu hingga selesai terinstall. Setelah selesai menginstall, klik finish. Akun berikut ini adalah penerimaan software Mendeley desktop. Jika kalian belum memiliki akun untuk login ke Mendeley dan YouTube, kalian bisa pilih fitur register di pocok kiri bawah. dan kalian akan diarahkan ke halaman baru untuk melakukan pengisian data sesuai yang dibutuhkan. Tetapi jika kalian sudah memiliki akun untuk login ke aplikasi Mendeley desktop, kalian tinggal tulis email dan password yang telah anda daftarkan di Mendeley. Berikut saya tulis email dan password. kemudian klik save in. jika jika email dan password anda benar, anda akan langsung diarahkan masuk ke halaman interface Mendeley desktop. dan seperti ini tampilan awalnya, jika kalian sudah memiliki login ke Mendeley desktop, kalian diminta untuk menginstall plugin untuk Microsoft Word. klik install. berikut adalah tampilan interface Mendeley desktop. interface aplikasi Mendeley desktop terdiri dari 3 bagian, yaitu pada bagian kiri, tengah, dan kanan. untuk bagian kiri atau left panel, untuk menampilkan seluruh sumber daya atau koleksi referensi yang kita miliki. My library terbagi ke dalam folder dan kelompok. Beberapa folder secara otomatis disediakan oleh Mendeley, seperti recently, add, and cover it. untuk bagian tengah atau central panel, untuk menampilkan rincian daftar sumber daya referensi yang dipilih pada kolom kiri. dan untuk bagian kanan, untuk menampilkan detail informasi dari koleksi terpilih di kolom tengah. sedangkan untuk toolbar di atas ini, berisi icon untuk tulis-tulis yang bersifat lemong, seperti menambahkan file, menambahkan folder, menghapus dokumen, menghapus folder, melakukan sinkronisasi, dan sebagainya. kita juga dapat melakukan drag and drop maupun right click. kemudian, kalian bisa import jurnal, dari Mendeley desktop, dengan cara kalian klik icon add, pada menu bar, untuk menambahkan dokumen ke dalam Mendeley. disini ada beberapa, yang pertama yaitu add file, untuk menambahkan dokumen satu persatu. yang kedua, add folder, untuk menambahkan dokumen satu folder sekaligus. yang ketiga, watch folder, penambahan dokumen dalam folder, secara otomatis akan ditambahkan ke dalam Mendeley. dan yang terakhir, add entry manual, penambahkan input data secara manual. disini ada beberapa, file yang sudah saya tambahkan sebelumnya, dan disini jika kalian ingin menambahkan file seperti ini, kalian klik add file, kemudian, pilih file yang akan kalian masukkan ke Mendeley desktop, dan klik open, dan otomatis file yang tadi kita add, akan otomatis terbuka disini. selanjutnya, untuk menambahkan file, maaf, untuk menambahkan folder, kita bisa klik di sini, add folder, dan buat nama untuk foldernya, saya memberi nama foldernya, seperti ini, jika sudah, di Mendeley desktop ini juga, kita bisa baca, dan menambahkan catatan penting, di Mendeley, kita dapat menambahkan teks, atau paragraf penting, pada artikel, dan menambahkan catatan, atau tanggapan, mengenai referensi yang dibaca, caranya, kita buka file, dengan, mengklik seperti ini, kemudian, pilih yang, kalimat yang akan kita, high glide, dengan cara, pilih high glide, pada, pada menu bar, dan, seperti ini, high glide text, nah, tampilannya akan seperti ini, dan klik not, untuk memberikan catatan khusus, saya akan melakukan, seperti ini, tampilannya, Kemudian kembali lagi ke halaman awal My Library Mendeley Desktop Di sini juga kita bisa meng-sinkronisasi dengan Mendeley Web Mendeley memiliki fitur sinkronisasi file yang sangat bermanfaat ketika kita bekerja dengan banyak perangkat yang berbeda Dengan mengaktifkan fitur sinkronisasi ini, maka file-file yang kita miliki dalam Mendeley akan disimpan juga dalam web server Mendeley Sehingga dapat diakses dari tempat atau perangkat yang berbeda Kita bisa klik listing pada menu bar di atas ini Dan selanjutnya kita coba kita ketik Mendeley Web Klik yang atas Kemudian klik sign in Jika sudah sign in, kalian klik yang library Seperti ini Otomatis file yang telah kita add di Mendeley Desktop akan tersinkronisasi dengan Mendeley Web Kita bisa membuat sitiran dan referensi melalui Microsoft Word Untuk membuat atau menggunakan sitiran dari Microsoft Word Yang pertama kita harus menginstall Microsoft plugin untuk Microsoft Word yang pertama tadi Setelah kita install Mendeley Selanjutnya kita buka aplikasi Microsoft Word Kemudian kita arahkan kursor ke halaman referensi Kemudian selanjutnya klik insert citation Klik go to Mendeley Untuk mengaktifkan atau membuka Mendeley Selanjutnya pilih file yang akan kita citasi Saya memilih file ini Kemudian klik side Maka otomatis akan muncul tampilan seperti ini Jika kalian ingin mengubah penulisan sitiran yang digunakan Klik style Untuk memilih yang anda inginkan Berikut ada beberapa style yang digunakan Saya memilih American Political Science Association Maka otomatis akan muncul seperti ini Selanjutnya untuk membuat referensi daftar pusaka menggunakan Mendeley Klik insert pada bagian referensi Insert bibliography Pada menu Microsoft Word Seperti ini Maka Mendeley akan otomatis Membuat daftar pusaka dari seluruh referensi yang disitir di dalam dokumen Sekian video pengenalan fitur Mendeley dari saya Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih untuk Bu dosen dan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!